Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman, para subscriber, viewer, saudara-saudaraku, semua sahabat yang dimana saja Anda berada Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezekinya mengalir deras dari berbagai penduduk Dan tetap semangat tentunya ya, di hari, apa di bulan ramadhan yang sudah mendekati lebaran ini Dan Bung Adi Imam, bagaimana kabarnya Bung Adi Imam? Alhamdulillah baik Bung Adi Imam, gimana Bung Adi Imam? Alhamdulillah, baik Bung, dan lancar kuasanya kan Bung Adi Imam juga kan? Iya, amin, amin Bung, ini sejatinya kita sudah membuat konsep sebetulnya Konsepnya seperti yang kemarin itu yang menggunakan Ada musik ya Namun saat ini masih ada kendala teknis ya Ada kendala teknis Teknis di Bung Heri ya, dari Bung Heri Jadi mungkin sekarang Coba sambil jalan kan Sambil jalan aja Sambil jalan aja ya Ya, begini Bung Adi Imam Beberapa waktu yang lalu Bahkan sekarang masih viral, masih ramai dibahas nih Bung Berkaitan dengan mudik juga nih Kayaknya berkaitan dengan konten kita yang kemarin Iya, iya Bahwa Presiden Jokowi Kemarin Mengatakan bahwa Kan kaitannya dengan Dengan Jalan mudik ya, gak boleh mudik Iya, iya Nah, katanya kalau Salah satu alat Bukan katanya Ya, saya kurang lebih Beginilah Saya artikan dengan bebas ya Iya, iya Gak apa-apa Jadi kira-kira begini Kalau Anda tidak mudik Terus rindu Kuliner yang khas di kampung halamannya Ya, seperti Gado-gado Misalnya Atau ada Tahu Semedang Atau Lengko Lengko Lengko, iya Atau Tempal, iya Tempal, iya Lengko Iya Itu tinggal Person aja di online Katanya Oh, iya Ya, itu Dari sisi kuliner Bahkan dari Yang lainnya juga Seperti sepatu Jacket Dan sebagainya Itu kita tinggal belanja Online aja Katanya Karena kan Yang mungkin tadi Kaitannya dengan Supaya Penyelan Meluas Namun ada Satu yang Viral Dari Penyataan Presiden Jokowi Tersebut Jadi Presiden Menyebutkan Nama Sebuah Kuliner Yaitu Bipang Ambawang Kalau saya tidak Salah Bipang Ambawang Ya Tadinya Kurang paham Apa itu Bipang Ambawang Saya juga Belum paham Betul Apa itu Bipang Ambawang Saya cari-cari Ternyata Bipang Ambawang Ini Singkatan Bipang Babi Panggang Babi Ambawang Jadi khas Itu disana Mungkinnya Ini menjadi Viral Menjadi Apa namanya Jadi Buah bibir Netizen Karena Ini kan Mudik Mudik Lebaran Kita Tidak Boleh Mudik Kaitannya Dalam Lebaran Idul Fitri Kan Sementara Idul Fitri Ini Hari Besar Umat Agama Islam Nah Kemudian Karena Tadi Bipang Ambawang Ini Makanan Yang Babi Babi Itu kan Tidak Boleh Islam Haram Ini Menjadi Kontradiksi Apa namanya Menjadi Prokontra Prokontra Ada Prokontra Yang jelas Macing Prokontra Benar Kita Mungkin Bisa Ini Dibahas Sebagai Bahan Untuk Kajian Gimana Bagus Kita Mengalir Tanpa Konsep Gimana Untuk Dibahas Dari Berbagai Inilah Boleh Hal Iya Oke Terima kasih Bu Indra Atas Waktunya Yang Mungkin Kita Jadikan Ini Aja Ya Pernyataan Jokowi Bipang Ambawang Ini Semacam Pemantik Pemantik Buat Masuk Ke Bahasan Filosofis Ya Bipang Ambawang Sejenis Makanan Kalimantan Kalau Gak Salah Ada Tamu Ya Ada Tamu Gak Bapak Santai Bipang Ambawang Babi Panggang Kalau Secara Hukum Islam Jelas Yang Namanya Babi Haram Ya Itu Makanya Menjadi Viral Ya Oke Cuman Disini Saya Soroti Ada Dua Kemungkinan Ya Artinya Emang Kita Kan Dari Berbagai Ragam Budaya Ragam Budaya Termasuk Kulinernya Kan Kita Kayak Indonesia Artinya Kan Di Salah Satu Daerah Kayak Itu Kan Tidak Semua Muslim Kayak Di Bali Di Bali Kental Dengan Budaya Dan Agama Indonesia Di beberapa Daerah Di Indonesia Berbeda Artinya Emang kita Mayoritas Muslim Cuman Kan Tidak Semua Untuk Bipang Ambawang Kalau Tidak Salah Makanan khas Kalimantan Kalimantan Ini Ini Pertama Dulu Ya Cuman Kan Yang Jadi Persoalan Pernyataan Ini Dari Jokowi Ini Konteknya Mudik Iya Artinya Kan Kental Dengan Nuansa Islam Nah Ini Yang Jadi Masalah Yang Jadi Masalah Seperti Itu Saya Soroti Yang Pertama Mungkin Bipang Ambawang Emang Babi Gitu Kan Tapi Dikonsumsi oleh Kalimantan Oleh Orang Kalimantan Yang Emang Mengkonsumsi Itu Gitu Kan Berarti Kan Non Muslim Ini Kemungkinan Pertama Kan Yang Terus Kedua Ada Juga Kemungkinan Mungkin Jokowi Karena Mungkin Ada Ketidaktahuan Atas Makanan Ini Atau Satunya Lagi Dia Bipang Yang Dimaksud Dia Mungkin Bukan Itu Gitu Ada Juga Jipang Jadi Makanan Beras Yang Dipanggang Dari Beras Bahannya Bukan Dari Babi Bukan Dari Babi Ada Kemungkinan Juga Itu Terserah Yang Pro Kontak Kita Tidak Mau Terlibat Itu Yang Jelas Kalau Babi Haram Itu Udah Jelas Gak Usah Diketatkan Menurut Hukum Islam Itu Aja Si Itu Itu Aja Gitu Ini Hanya Kita Karena Ini Viral Viral Kita Jadikan Trigger Aja Jadi Pemantik Buat Membahas Filosofinya Bipang Ambawang Ini Salah Satu Kuliner Mungkin Itu Salah Satu Kearifan Lokal Walaupun Terlepas Dari Haram Halal Karena Konsumsi Berarti Emang Dia Bukan Menganut Hukum Islam Seperti Itu Kita Tidak Tidak Mau Terjebak Pro Contra Itu Terserah Yang Mereka Terserah Pro Contra Saya Hanya Menyoroti Nanti Dari Segi Filosofi Sinyal Bu Yang Mau Saya Bahas Sinyal Ya Itu terjebak Nanti kan Malah Kita terjebak Nanti Ya Tidak Dulu Yo Oke Terus Mungkin Selanjutnya Saya mau bahas Balik lagi Bipang Ambawang Ini kita Harus Bedakan Bipang Ambawang Termasuk Keinginan Atau Kebutuhan Ini dulu Artinya gini Orang Tanpa Makan Bipang Ambawang Pun Tidak Mati Berarti kan Itu Bukan Kebutuhan Hanya Keinginan Karena Yang tadi itu Kearifan lokal Itu menjadi Makanan Khas Kuliner Etnik Tentu Ya Tetapi Bukan kebutuhan Kalau kebutuhan Orang Indonesia Kebanyakan Beras Kanah Gandum Nah itu Kebutuhan Kalau keinginan Beda lagi Artinya tanpa makan Itu pun Orang tidak mati Seperti itu Seperti itu Artinya seperti itu Oke Saya bahas Di filosofinya Lebih ke Perspektif Filosofinya Di Filsafat Ada cabang Yang membahas Masalah Baik-buruk Ini kan berarti Semacam Bipang Ambawang Itu Baik-buruk Ya Baik-buruk Dalam hal Makanan Kuliner Maksudnya berarti Karena Etika 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 Itu Cara satu Cabang Filsafat Yang membahas Baik atau Buruk Kalau kita Terapkan Di Kasus Bipang Ambawang Ini Itu ada Namanya Etika Kuliner Etika Kuliner Itu Makanan Itu Baik Atau Buruk Nah Ini Tinjauannya Dari Perspektif Etika Kuliner Contoh Soal Bung Indra Disuruh Makan Kucing Kan Bisa Kan Itu Bisa Dikajikan Dari Etika Kuliner Itu Baik Atau Buruk Makan Kucing Seperti Itu Bipang Ambawang Ini Tergantung Dari Preferensi Masing-masing Kan Sambil Jalan Kendala Tenis Sambil Jalan Nanti Di Ujung Musik Sudah Ada Jadi Secara Etika Kuliner Seperti Itu Sudah Masuk Bentar Tanggung Siapin Itunya Dulu Jadi Seperti Itu Itu Hanya Keinginan Orang Tidak Mati Nanti Apa Ya Tidak Usah Dipersoalkan Sebetulnya Konteks Konteksnya Jokowi Pedato Seperti Itu Dalam Konteks Indu Dengan Kuliner Yang Termasuk Kearifan Lokal Seperti Itu Kan Karena Yang Konsumsinya Sudah Pasti Non Muslim Seperti Itu Nah Ini Harus Dibedakan Juga Nah Balik Lagi Ke Yang Pembahasan Mudik Kemarin Ada Nature Dan Culture Nature Dan Culture Di Kuliner Ada Nature Dan Culture Contoh Soal Gini Nasi Tumpeng Nasi Tumpeng Nasi Tumpeng Itu Bisa Dipandang Secara Nature Dan Culture Nature Nasi Tumpeng Itu Bentuknya Kerucut Terdiri Dari Nasi Telur Bulet Irisan Telur Daging Ayam Nasinya Kuning Nah Itu Nature Nature Seperti Itu Nasi Tumpeng Nah Tapi Kalau Culture Nasi Tumpeng Biasanya Untuk Kegiatan Kegiatan Seremonial Adat Kayak Ulang Tahun Terus Peresmian Peresmian Apa Gitu Kan Nah Itu Culture Nah Ini balik Di pengambang Seperti itu Bisa Ditinjau Dari Dua Perspektif Ini Dari Nature Dan Culturnya Natura Naturnya Budak Naturnya Dan Kulturnya Natur Itu Bipang Ambawangnya Sendiri Dia Tadi dari apa Kan tadi Saya Jelaskan Dari awal Itu ada kemungkinan Jokowi Merujuk ke Bipang Jipang Itu Makanan Khas Makanan Yang Terbuat Dari Tidak Hanya Tidak Hanya Dari Balipanggang Tapi Bisa Juga Di Variasi Dari Beras Contoh-soal lagi Ini Bacang 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 Mungkin ini Hampir sama Dengan Bipang Bacang Bacang Babi Cincang Bacang 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 Babi Cincang Dulu Bacang Dari babi Yang Cincang Diisi Kayak Ketan Beras Dimasukin Babi Cincang Itu Bacang Tapi Karena Banyak Orang Suka Tetapi Tidak 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 Boleh Makan Babinya Maka Itu Divariasi Makanannya Bukan Isinya Diganti Isinya Bukan Babi Lagi Ada Ayam Daging Sapi Terus Apa Kentang Bacang Seperti Itu Kasusnya Hampir Sama Hampir Sama Jadi Ada Kalau Dari Perspektif Kuliner Itu Kita Harus Tinjau Dari Sudut Nature Dan Kulturnya Seperti Itu Seperti Itu Bung Indra Jadi Kita Tidak Terjebak Ke Pro Contranya Tapi Lebih Ke Filosofi Makanannya Kulinernya Coba Assalamualaikum Di tes Termasuk gak suaranya Ada Gak bisa pakai laptop Ada Gak bisa Dulu sebentar Ngeset Apa Ngesetting dulu Dia pakai HP nih Gak bisa pakai laptop Oh Iya Iya Bisa Sambil mainin Coba Jum Anak Di hubungan Kita Udah bisa Coba Gak bisa Masuk 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 Yaudah Main Tidak Dulu lah Belum Ini terus 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 Kita Ngesetting dulu Iya Di Mute aja Dulu Itunya Di Di mute Di mute Di mute Di mute 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 Udah 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 Ada Kasus Viral Di pangam Bawang Karena Beberapa Dari kita Rindu Akan Makanan Khas Kuliner Daerahnya Nah Bicara Masalah Kuliner Lebaran Mungkin Mungkin Sering ya Nemuin Itu Kalau Di ruang tamu Kita namuk Orang Itu ada Nastar Nastar Yang saya suka Bingung Itu Nastar Selotipnya Kadang-kadang Susah Susah Dibuka Jadi orang namuk Kita Itu kan Menyulitkan konsumen Coba aja Itu harusnya Dibuka dulu Sama tuan rumahnya Enggak Begitu dibuka Agak susah Jadi Orang yang namuk Keburu pulang Itu Kebuka Tamu udah pulang Rumah Itu Nastar Agak susah Itu Kita harus Melakukan Apa Class action Ke Para Produsen Nastar Kalau bisa Ditandain gitu Ujung Selotipnya Jadi Memudahkan Untuk dibuka Jadi Enggak Kalau kata Orang sini Enggak Kedeselan Enggak Kedeselan Enggak Kedeselan Gitu Iya Terus Ini lagi Nanti Beberapa hari Setelah Gebaran Kan Kayak Sirop Biskuit Itu Kan Serinya Kalau dulu Ya sampai sekarang Yang terkena Kongguan Tuh Iya Nah kadang-kadang Isinya Kalau udah Dua-tiga hari Gereh Iya Iya itu Memang Kadang-kadang Bung Adek Bukan Puliner-pulinir Seperti itu Ya Makan khas Lebaran Iya Itu Hari-hari Biasa juga Sebetulnya Bisa Kita makan Kita beli Kita konsumsi Iya Sebetulnya Sebetulnya itu Sudah bisa Kenapa tidak Tapi kadang-kadang Ketika Bukan kadang-kadang Memang Sudah Seperti itu Ya Kejadiannya Setiap Lebaran Ini Orang-orang Berbondong-bondong Berbondong Di Cipun Di Meja Meja tamu Meja tamu Iya Dan itu Setiap orang Menyuguhkan Hampir sama Itu Sehingga Kadang-kadang Jadi Itu ya Jadi pola-polanya Dipakai semua ya Di polanya Soalnya Pola seperti ini Makanan khas Lebaran Jadi Makanan khas Lebaran Makanannya ini Mampu disini Sehingga kita Kacang melak Melak Ya Seperti itu sih Jadi gini juga Bu Indra Saya jadi ingat ya Dari makanan ya Dari kuliner Kita bisa Ini Bu Indra Bisa Apa ya Membaca Membaca Kondisi Finansial Seseorang Kondisi Sosial Seseorang Iya Jadi dari makanan Kita Bertanya Tentang makan Tentang makan Ada empat pertanyaan Tentang makan Nah nanti bisa Menentukan kondisi Kondisi Seseorang Kondisi Finansial Seseorang Kondisi sosial Seseorang Pertanyaan pertama Gini Pertanyaan yang berkaitan Dengan makan Besok Besok Apa makan Nah ini pertanyaan pertama Jawabannya Kita tahu Berarti Jawabannya Besok Apa makan Orang tersebut Nah dari Empat pertanyaan Tentang makan Ini kita bisa 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 Menilai Menilai Kondisi Kondisi Finansial Dan sosial Seseorang Besok Apa makan Artinya Ada keraguan Besok Dapat Makan Apa enggak Iya Berarti Apa Kelaparan Kebutuhan Berarti itu ya Kacang Benar Benar Artinya Dia Dia Kondisinya Sudah ketahuan Dia meragukan Besok Dapat Penghasil Apa Dapat Uang Enggak Nah itu kan Kondisi Finansial Itu Pertanyaan pertama Terus Pertanyaan kedua Besok Makan Apa Artinya Dia ada Saving Ada Uang Walaupun tidak Banyak Tapi Bisa Makan Apa Dia bisa Memilih Makannya Bisa pakai Sayur Asam Sayur Lode Sayur Bayam Nanti Tempe Tahu Bicara Tahu Kan Bang Heri Juga Bandar Tahu Jadi Besok Makan Apa Jawaban Dari Pertanyaan Ini Kita bisa Menentukan Juga Kondisi Finansial Dan Sosial Orang Tersebut Ada 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 Tapi Tidak Selalu Banyak Karena Makan Pertanyaan Seperti itu Pertanyaan Ketiga Besok Makan Dimana Artinya Dia tidak Diribetkan Lagi Dengan Soalan Menu Berarti Dari Segi Finansial Dan Sosialnya Dia Sudah Lebih Tinggi Dari Dua Pertanyaan Tersebut Dua Pertanyaan Di Awal Besok Makan Dimana Jadi Dia Bisa Memilih Artinya Dari Segini Sosial Lebih Tinggi Dibanding Dua Pertanyaan Sebelumnya Dan Yang Terakhir Pertanyaan Ketempat Ini Besok Makan Siapa Oh Nah Ini Ini Termasuknya Iya Itu Yang Disebutkan Exploitation Delhum Parlehum Nah Ini Terjadi Dengan Makan Siapa Makan Siapa Dalam Pengetian Dia Kan Mau Menexploitir Sesama Seperti Jadi Apa Menurut Bahasa Thomas Hobbes Thomas Hobbes Seorang filsuf Juga Homo Homilipus Manusia Menjadi Menjadi Serigala Atas Sesama Nah Homilipus Bukan Lupus Itu ya Lupus Besok Juga Besok Hari Lupus Sedunia Penyakit Lupus Jadi Gitu Pertanyaan Keempat Itu Bisa Ini Lebih Ke Exploitation Delhum Jadi Dia Ada Lebih Ke Maksudnya Dia Sudah Memanfaatkan Manusia Lainnya Jadi Jadi Dari Ada Empat Pertanyaan Itu bisa menentukan Kondisi Finansial Dan Sosial Seseorang Besok Apa makan Besok Makan Apa Besok Makan Dimana Dan yang terakhir Besok Makan Siapa Seperti itu Seperti itu Bung Indra Itu ya Pertanyaan terakhir Yang ini Yang Teram Ya itu Ya itu Kondisi Ya enggak Itu kan Kondisi Finansial Dan Sosial Seseorang Bisa Ditingil Dari Jawaban Atas Empat Pertanyaan Itu Seperti itu Berarti kalau Udah Kelasnya Besok Siapa Iya Status Sosial Udah Udah Tinggi Udah Tinggi Udah Tinggi Berarti Nanti Sebelum Nanti Saya Ini Mungkin ada pertanyaan Kalau enggak Nanti saya lanjutin Ini ada Pilsuf juga Pilsuf yang membahas Tentang Makanan Kuliner Namanya Fokal Fokal itu Pilsuf dari Perancis Sama dengan Derrida juga Fokal Saya Kebetulan Punya dua Bungunya Yang pertama Pengetahuan Dan Kekuasaan Terus Yang buku Kedua itu Kegilaan Dan Kebudayaan Peradaban Kegilaan Dan peradaban Ada dua Buku Nah Fokal Fokal itu Jadi Mendefinisikan Memberi Pengertian Atas kuliner Makanan Itu tuh Sebuah makanan Termasuk Bipang Ambawang Yang menjadi Trigger Malam ini Menjadi Pemantik Malam ini Bipang Ambawang Itu tuh Akumulasi Dari Pengetahuan Akumulasi Dari Pengetahuan Orang yang Terlibat Di makanan Tersebut Artinya Peternak Babinya Kalau memang Babi Kalau Bipangnya Berasal dari Beras Berarti Petani Beras Pedagangnya Juru Masaknya Yang menghasilkan Bipang Ambawang Terus Yang Menjualnya Nah Itu Akumulasi Pengetahuan Jadi Sebuah Makanan Itu Bukan Tercipta Begitu Saja Dia melalui Proses Panjang Akumulasi Pengetahuan Pengatuhan Dari Petani Atau Peternaknya Kalau bicara Bipang Emang Babi Bipang 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 Dari Beras Nah Ini Pengatuhan Dari Petani Pengetahuan Dari Penjualnya Penjual Dasarnya Daging Beras Kemudian Juru Masak Untuk Proses Untuk Memproduksi Menjadi Bipang Ambawang Itu Kemudian Pedagangnya Nah Itu Akumulasi Dari Mata Rantai Ini Bukan Setam Menjadi Itu Jadi Dia Menyoroti Sebuah Polimer Akumulasi Kumpulan Dari Pengetahuan Orang Yang Terlibat Sehingga Sebuah Makanan Tersaji Di Meja Kita Atau Di Piring Kita Seperti Itu Jadi 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 Bipang Bawang Sebatas Trigger Di Saya Tidak Mau Terjebak Ke Pro Kontra Saya Mendukung Atau Tidak Kalau Babi Jelas Haram Itu Aja Kita Tidak Tidak Tahu Yang Dimaksud Bipang Itu Dari Jenis Beras Bahan Beras Atau Apa Balik Lagi Nanti Tadi Ke Etika Kuliner Salah Satu Capa Bahasanya Kuliner Dari Pinyol Capa Iya Ini Seperti Ini Sudah Sudah Berarti Lanjut Sambil Nyanyi Pasuk Nggak Nih Sudah 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 selamat menikmati 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 iya selamat menikmati iya sebentar selamat menikmati selamat menikmati dengan pindah selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya 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 selamat menikmati 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 di piring kita di meja makanan, itu melalui proses akumulasi pengetahuan dari petani, peternak sampai ke penjual makanan jadi filosofinya disini filosofi makanan tuh, jadi filosofi makanan adalah hasil akumulasi dari orang-orang yang terlibat yang menghasilkan makanan itu sampai ke hadapan kita, seperti itu sih kesimpulannya oke, terima kasih Bung Ade Imam telah memberikan apa namanya, wawasan tambahan untuk kita, semoga bermanfaat untuk kita semua kita tidak membahas tentang pro kontranya ya kita disini membahas tentang kuliner atau makanan dari sisi filosofis iya dan untuk Kuleri, terima kasih banyak telah bergabung dengan kita oke next time kita lanjut ya sebentar 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 nih Bung Indra kita bicara tentang makan ya Bung Ade ngambil dari filosofi kalau kita menarik Pak Heri Pak Heri yang satunya lagi tuh kita ambil makan dari filosofi perspektif agama itu menarik itu Pak Bung menarik artinya dari makan sendiri bisa ya bisa ya bisa macam-macam awalnya kan semuanya memang dari makan yang buat energi tubuh untuk berkegiatan entah itu ibadah aktivitas sehari-hari kalau dari perspektif agama kita mesti menitik beratkan dia masalah awal itu makan dia punya tenaga buat ibadah punya tenaga buat beraktifitas macam-macam lah artinya kan awalnya memang dari makanan ya itu sama senapas dengan filsafat juga filsafat ada taruh loh internet connection taruh loh anser nah di filsafat malah ada di bahasan awal filsafat kita krius mendiker mendiker di indifilosof krius mendiker mendiker di indifilosof kalau kalau mau mikir harus makan dulu artinya kan senapas ini dengan konsep konsep agama kalau seperti itu betul betul iya tarik benang merah tarik benang merah dari awal kita bicara tentang makanan akhirnya jadi macam-macam gitu iya oke mantep nih bisa berlanjut dalam bahasannya nih iya kita undang satu lagi nih bungheri bungheri yang satunya lagi iya siap kapan-kapan kita undang iya bahasannya bahasan spell aja bahasan tentang tentang makanan tentang makan iya yang simple-simple aja iya yang simple artinya dari kalau dari agama kan kita mesti makan yang bersih lah bahasa bersihnya itu kan bukan semata-mata bersih secara higienis gitu artinya bersih halal dan baik halal dan baik yang saya sebutkan tadi dari 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 makan itu kita ibadah berdoa intinya 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 ibadah itu kan pertama doa satu manfaat buat semua orang lah harinya hablu minanasnya itu nah dari dari situ punya nilai itu karena dari awal dari awal kita punya tenaga buat menggerakkan tubuh udah dipilter oke lanjut aja itu untuk nextnya aja mungkin Bu Indra iya 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 tadi balik lagi yaudah sebentar balik lagi yaitu prius mandrukir dine philosopher itu senapas dengan itu kalau sebelum mikir sebelum berterahabat ya makan dulu ya sama dari perspektif agama seperti itu sama ini seperti itu sih yaudah oke deh kita sudah sampai di penghujung acara nih Bung Ademam dan Bung Heri terima kasih dan kepada teman-teman semua disana kesimpulannya kita makan ini yang baik dan halal dan juga kita tidak akan bisa berpikir kalau kita kondisinya lapar jangan lupa klik subscribe share dan komen kalau tidak bisa like aja dan itulah selemah-lemahnya teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh